Pengguna motor gede menabrak sebuah mobil di Nasatpol PP milik Pemda Kabupaten Bogor. Akibatnya tiga anggota Satpol PP mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Insiden ini terjadi di jalur puncak Bogor di kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. Dari keterangan saksi, Moge yang ditumpangi pelaku pengendara atas nama Andre, 32 tahun berserta rombongannya, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Gunung Mas menuju Gadok. Motor yang ditumpangi mereka sempat bersenggolan dengan mobil lain, dari arah berlawanan dan oleng, hingga akhirnya menabrak tiga orang pemotor lain, serta satu unit mobil di Nasatpol PP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung diamankan ke unit lakai lantas Ciawi, sementara ketiga korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wilden Hidayat, AINews, melaporkan.